Terjadi kecelakaan maut di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Minggu 27 Maret 2022, dini hari. Insiden kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor dan truk. Akibat kecelakaan tersebut dua orang tewas. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya di depan SDN BG Jalan Kimangun Sarkoro Desa BG, Kecamatan Boyolangu. Kejadian bermula saat kedua korban, NT-16 mengendari sepeda motor Honda Scoop AP AG 2077 RBR, memboncengkan YK-18. Mereka melaju dari arah selatan ke utara. Kecepatan sepeda motor saat itu sekitar 70 km per jam, terangkanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung, Ibtu Dion Fitrianto saat dikonfirmasi. Sementara itu, ada truk AG 9.939 V yang sedang parkir di tepi jalan, tidak jauh dari SDN 1 BG. Truk yang dikemudikan oleh M. Koirul 6-22 asal Kabupaten Nganjuk ini tidak dilengkapi dengan rambu peringatan, posisi parkir truk terlalu ke kanan hingga memakan badan jalan. Saat itu sopir turun cari makan. Lalu dia angkat barang yang akan dibawa ke truk, sambung Ibtu Dion Fitrianto. Lokasi berhentinya truk cukup gelap karena lampu penerangan mati. Tanpa mengurangi kecepatan, sepeda motor yang dikendarai korban langsung menabrak truk dari arah belakang. Sepeda motor korban terlempar ke kanan truk, sementara kedua korban terluka parah, keduanya terlempar dan mengalami luka parah di bagian kepala, ungkap Ibtu Dion Fitrianto. Saat diperiksa, kedua korban dipastikan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah keduanya dievakuasi ke instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan sebab pasti kecelakaan ini. Kami masih mengumpulkan alat bukti sebelum nanti melakukan gelar perkara, tandas Ibtu Dion Fitrianto.